Setelah melihat persiapan empat grand finalis lain, sekarang kita ke kontesan terakhir yang memastikan tempat di grand final. Ya, Ardo. Pemenang Go Show episode kali ini adalah... Ardo! Nama aku Ardo, asalku dari Pajintan, Kalimantan Barat. Aku kenal musik dari kecil, dulunya masuk sanggar tari, dan aku sebagai pemusiknya. Setiap kali aku memainkan musik, ya aku merasa bangga dimanapun itu. Salah satunya di tahun 2015, pernah main di sana negara dalam acara 17 Agustus, dan mendapat sambutan yang cukup baik. Pada dasarnya aku suka dengan musik-musik etnis dan instrumen-instrumennya, seperti gamelan, kecapi, kasando, dan lain-lain. Tapi kali ini aku menawarkan sape. Sape, karena menurutku sape itu memiliki nada yang siahdu. Aku terpukau banget sama penampilan kamu hari ini. Sampai, sampai bikin aku tuh merinding banget gitu. Ardo, kamu bikin hati aku bek-bekan. Ardo, merupakan kontestan yang mendaftar Go Show dengan mengupload video performancenya, melalui audisi online. Awal aku main di Go Show, ya pertamanya coba-coba. Tapi setelah aku melewati beberapa tahapan, lanjut, 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 ya satu yang aku petik, aku merasa senang. Pada dasarnya, ya aku setenang bisa memainkan alat musik Kalimantan di luar Pulau Kalimantan. Melalui media, aku bisa memperkenalkan musik sape, dan menjadi apresiasi orang, dan semoga bisa menjadi referensi bagi orang-orang banyak. Mungkin sebelumnya pernah lihat, ada yang memainkan alat musik ini gitu, cuman kayak baru tau, ada nama alat musik sape ini, tapi menurut saya sih ini, jalan yang oke banget untuk kamu memperkenalkan alat musik sape ini, dan masyarakat Indonesia yang mungkin nonton sekarang, bisa tau bahwa ternyata ada loh di Indonesia alat musik sape, yang sekali petik tuh langsung bisa, langsung getarnya tuh sampai gitu ke hati. Asyik. Weee ada pokoknya. Wow, gitu. Memang lagu isyanah tuh enak, tapi dengan ditambah nuansa seperti ini, Ini kayak, kita kayak ikutan terbang. Wah, betul. Jadi kalau misalnya ini sampai ke dunia internasional, pasti mereka akan terbelalak. Memiliki kesamaan dalam memainkan musik etni, Ardo mendapatkan mentor yang cocok dengannya. Dan orang itu adalah Vicky Sianipar. Vicky Sianipar adalah musisi dan komposer yang dikenal mampu memainkan perpaduan musik etnik tradisional dengan musik modern. Lewat dedikasinya di dunia musik etnik Indonesia, ia sering tampil di festival musik internasional. Ardo, ternyata masih ada juga anak muda yang memainkan musik tradisional kita. Naik ke atas, nggak kedengeran. Nggak tembus, musik ke atas kalau melodi. Karena range frekuensinya sama kan di situ semua. Jadi kepisah langsung. Barat gini nih, barat orang moto. Kamu tuh ngalingin dia. Nggak kelihatan nih foto di belakang. Wih pinggir dong. Nah, gitu loh. Atau range frekuensinya berubah. Jangan jalan gitu. Beberapa kali aku melihat pemain sape yang ini agak-agak unik. Agak-agak biasa. Dia punya potensi yang besar ya. Untuk menjadi panutan, menjadi samuan. Secara multi-kalitas juga ide-idenya merilian. Ya, banyak hal baru. Pengalaman. Terutama di bagian mengarahkan pemain musik. Jadi ya, tidak sekedar bikin-bikin musik. Tapi kita udah mikirnya di bagian musik itu. Semangat buat Ardo. Jangan pernah berhenti main sape. Kamu harus menang. Mendukung. Bisa mendukung dari belakang, dari support. Mbak Ardo kan udah sampai final nih. Yakin aja ya. Sukses deh buat Ardo. Sukses. Semangat. Ibu doakan. Semoga Ardo kita membandingkan ibu. Dan semua orang banyak. Dengan alat musik yang Ardo mainkan. Semangat terus ya nak. Ibu selalu mendoakanmu. Good bless you. Cahayo, Cahayo Ardo. Kami, keluarga besar Ardo dari Kalimantan Barat. Selalu mendukung Udo. Go! Ardo! Aku berharap bisa memberikan yang terbaik di Gozio. Dan jika nanti kalau aku menang. Aku akan pakai untuk kandungan sekolah. Dan jika nanti. 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 Terima kasih.